Intro Kabar duka juga dirasakan oleh komedian sekaligus politikus Eko Patrio Sang ayah Sumarsono Mulyo menghembuskan nafas terakhir Kemarin 2 Juli 2021 pukul 11.50 di usia 80 tahun Lantaran mengidap sakit Parkinson Meninggalkan duka bagi keluarga, sosok ayah menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam karir Eko semasa hidupnya Tak hanya itu, almarhum juga dikenal peduli pada anak-anak yang tinggal di sekitar kediamannya Diwarnai banjir air mata, inilah prosesi pemakaman ayah Eko Patrio di kawasan penggilingan Jakarta Timur Jam 11.50 Tadi Jumat Beliau meninggalkan kita semua Dengan sakit Yaitu Parkinson Dua bulan sudah dirawat di rumah sakit Beliau Orang hebat Berbukti Beliau Bisa mendidik kami Dan Alhamdulillah Juga menghantarkan kami Dengan pendidikan yang baik Juga menghantarkan kami Juga menghantarkan kami Itu care banget sama cucu-cucu tetangga, malah dibikinin taman bermain di depan rumahnya. Ada ayunan, ada apa lagi, pokoknya arena bermain. Dan itu didedikasikan sama istrinya, namanya Taman Bumini, kebetulan istrinya Bumini namanya. Dia yang mengajarkan saya menjadi di dunia entertain dan juga entrepreneur bapak saya gitu ya. Ngajarin berbisnis bagaimana tuh bapak saya. Salah satu peristiwa mengejutkan lainnya, juga datang dari peramal Mbak Yu, diduga mengalami sesak nafas, hingga akhirnya merenggut nyawanya. Akhirnya dikonfirmasi bahwa almarhumah Mbak Yu meninggal dunia lantaran mengidam asma akut. Menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 1 Juli 2021 di kediamannya di kawasan Bintaru, Tangerang. Almarhumah akhirnya dimakamkan pada hari Jumat, 2 Juli 2021. Inilah proses pemakaman almarhumah Mbak Yu di Bandung, Jawa Barat. Hidang Kemen, Jawa Barat Tidak baik-baik, Jawa Barat terakhir. Terimakasih di kawasan ini juga di Indonesia yang juga diurusin andainya. Tetiam menemukan Indonesia, juga di どuasi pakaian penjualinnan menemukan sengdeng, mereka sangat banyak masalah di tinggi Ochre R rigur아서 juga di menemukan지�auan lantaran seperti itu. Yang tersebut di luas peremputan sebenarnya adalah tempat peningan yang yang meny관ji. Sudah yang cara menyediakan. ini itu penyakit bawaan sih dari dulu asma, asma, diabel, ya gitu, kemarin kan pulang dulu ke salat 3, ngedrop, kan di Jakarta, lagi di Jakarta, dia jatuh, kemudian di rumah Jakarta juga udah meninggal, cuman mestiin ke rumah sakit, kan sekarang musim-musim pandemi apa ya, jadi dimestiin lalu hasilnya alhamdulillah negatif. Mbak Yu yang semasa hidupnya terkenal dengan penerawangannya yang penuh kontroversi, kerap memprediksi kehidupan selebritis tanah air hingga berujung mencuri perhatian. Dan pas cam Mbak Yu meninggal, video lama pun mencuat dan jadi viral di media sosial saat ia memaknai arti kematian bagi kehidupannya. Semua orang akan mati dengan caranya masing-masing, mau mati ke enggaknya saya kapan nantinya, terus saya nanti atas, selama saya bisa melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Karena saya juga manusia biasa dengan segala kekurangan saya, jadi berpikir positif, rendah hati, terus bicara yang santun, dan hormati, hargai satu sama lain manusia, dan jangan merasa menang sendiri, ini adalah masa yang paling benar sendiri, karena di luasnya masih ada langit, ada langit lagi. Itu yang harus kita jaga dan hormati. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.